Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di Channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 751 Tan Chen, Direktur Ren Jiajia. Sian ingin bertemu denganmu. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya waktu. Kali ini, Sun Simiao menghampiri David dan bertanya dengan suara rendah. Di mana dia, David pun ingin melihat hadiah apa yang akan diberikan keluarga Ren ini kepadanya. Tan, Chen, kamu ikut aku, kata Sun Simiao. Dan berjalan di belakang bersama David. Setelah melewati koridor dan memasuki kamar pribadi, Sun Simiao membuka pintu. Dan David melihat seorang lelaki tua seumuran dengan Sun Simiao. Dengan kuil putih duduk di dalamnya. Istana Tuan Sun ketika lelaki tua itu melihat Sun Simiao. Dia buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Patriark Ren, ini Tuan Chen. Sun Simiao menunjuk David di belakangnya dan berkata. Ren Sian mendekati David dengan tergesa-gesa dan antusias. Saya selalu mendengar nama Tuan Chen. Tapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Sungguh suatu berkah bagi tiga kehidupan untuk bertemu Tuan Chen hari ini. Sikap Ren Sian sangat hormat. Bagaimanapun, reputasi David ada di sana. Dan dia tidak bisa tidak menghormatinya. Patriark Ren sopan, David tersenyum ringan. Tetapi dia dapat melihat bahwa keluarga Ren pasti mempunyai sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Setelah beberapa orang memasuki ruangan, Ren Sian sendiri menuangkan secangkir teh untuk David. Patriark Ren, Anda meminta saya untuk mengundang Tuan Chen ke sini. Pasti ada yang salah. Sun Si Miao melempar batu bata untuk memimpin jalan Giyok. Ya, saya punya harta karun di sini. Itu membuang-buang uang di keluarga Ren kami. Jadi saya ingin memberikannya kepada Tuan Chen. Oleh karena itu, Ren Sian membuka tas kulit di dekatnya. Lalu mengeluarkan sesuatu yang terbungkus rapat dari tas kulit tersebut. Ketika Ren Sian membuka kemasannya lapis demi lapis, sebuah tripod tembaga yang sangat halus terlihat. Tripod perunggu itu hanya seukuran telapak tangan. Meski terlihat berkarat, tanda yang terukir di atasnya sangat jelas. Tan, Chen. Ini tripod tembaga yang dibeli nenek moyang kita. Saya mendengarnya memiliki sejarah ribuan tahun. Itu telah disimpan di rumah. Saya memberikannya kepada Tuan Chen. Berharap itu berguna bagi Tuan Chen. Ren Sian mendorong tripod perunggu di depan David. Nenek moyang keluarga Ren adalah seorang miskin makam. Meskipun dia tahu bahwa dia sampai dari rahim makam, David tidak membongkar Ren Sian. David tidak tahu banyak tentang peninggalan budaya. Namun ia sedikit kecewa saat melihat tripod tembaga ini berukuran sangat kecil. Tripod tembaga terkecil itu bisa digunakan untuk apa? David merasakannya beberapa saat. Namun ia tidak merasakan kehadiran energi spiritual di dalam kuali perunggu tersebut. Sehingga kuali perunggu ini tidak ada gunanya bagi David. Namun, David tetap mengambil tripod tembaga di tangannya dan mencoba menutupi tripod tersebut dengan kekuatan penyelidikannya. Namun tak lama kemudian, David memiliki rasa keakraban yang kuat. Setelah berhenti sebentar, David sedikit mengernyit dan hanya mengerahkan kekuatan spiritual ke seluruh tubuhnya. Membentuk gelombang didih dan secara bertahap condong ke arah tripod perunggu. Berdengung, suara bergetar terdengar dan karat hijau pada tripod benar-benar terkelupas selapis demi selapis. Volume tripod tembaga menjadi semakin besar dan akhirnya menjadi seukuran piring. Kemudian lampu hijau menyala dan tripod tembaga baru terlihat menonjol. Muncul di depan David dan yang lainnya. Hal ini membuat Ren Sian dan Sun Simiao ternganga karena terkejut. Mereka tidak tahu bahwa tripod perunggu ini bisa tumbuh lebih besar dan sungguh menakjubkan. Ketika David melihat ini, dia juga terkejut setelah melihat sekilas. Tampaknya pasti ada yang istimewa dari tripod tembaga ini. Melihat kuali perunggu di depannya, saya melihat tulisan hijau muncul di sekujur tubuhnya dan seluruh kuali perunggu memberikan perasaan yang sangat berat. Tripod ini dibuat dengan baik dan sama sekali tidak bisa dibuat dengan teknologi modern. Jadi bisa dipastikan tripod ini bukan tiruan. David melihatnya dengan hati-hati dan hampir mendekati tripod tembaga. Dan dia melihat kata Senong di dalam tripod tembaga. Senong ding, David tersentak, tidak bisa memercayai matanya. Bab 752 Ini adalah salah satu dari 10 artefak teratas di zaman kuno. Dan Senong ding ada dalam daftarnya. Itu adalah danding yang diturunkan dari klan Senong kuno. Dia mendengar Ervin berbicara tentang artefak legendaris di masa lalu. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu salah satunya hari ini. Anda harus tahu bahwa Senong ding ini adalah eksistensi yang dijunjung oleh semua praktisi medis. Dia tidak menyangka akan datang ke Jiangnan sekali dan membiarkannya menemukan harta karun seperti itu. Di bawah kegembiraan, mata David tiba-tiba berbinar. Mengambil Senong ding-ding, David dengan hati-hati melihat tulisan diding. Ekspresi terkejutnya terlihat jelas. Terlihat dari masa kejayaan teknik dan bentuk branding ini memang benar adanya. Senong ding, tangan David gemetar karena kegirangan. Ini benar-benar sebuah kejutan. Jika Anda menggunakan Senong ding ini untuk meramupil, maka David akan bisa meramupil yang lebih canggih. Dan mungkin dia juga bisa meramupil tersebut. Jika dia benar-benar bisa berlatih siswi dan, dia tidak akan ragu untuk memberi Lin Tianhu dan Cifeng dua buah untuk dimakan. Dengan mencuci sum-sum, alangkah baiknya jika Lin Tianhu dan Cifeng juga bisa melangkah ke dunia budidaya abadi. David membutuhkan kekuatan sekarang. Dan dia juga membutuhkan bantuan. Jika Anda dikelilingi oleh ahli keabadian, Anda tidak perlu takut. Melihat ekspresi bersemangat David, Ren Tian dan Sun Simiao saling berpandangan. Sementara hati Ren Tian berlumuran darah. Tripod tembaga ini telah disimpan di rumah mereka selama beberapa dekade. Dan selalu dianggap sebagai benda pemakaman pada dinasti Sang dan Zhou. Meski berharga, itu tidak berarti apa-apa bagi keluarga Ren. Ada banyak tripod tembaga yang lebih besar di keluarga mereka. Banyak tripod perunggu. Awalnya mengira kuali tembaga kecil ini adalah sampah paling banyak. Begitu pula Ren Tian membawanya. Tapi dia tidak ingin hal seperti ini terjadi. Saya tidak menyangka kuali tembaga menjadi lebih besar. Melihat ekspresi bersemangat David, Ren Tian tahu bahwa kuali tembaga ini itu pasti sebuah harta karun. Namun kini setelah diberikan kepada David, mustahil bagi Ren Tian untuk kembali. Patriark Ren, saya sangat menyukai tripod tembaga ini. Jadi saya akan menerimanya. Jika Patriark Ren membutuhkan bantuanku dalam hal apapun, jangan ragu untuk mengatakannya. David dengan lembut membelai tripod tembaga tersebut. Dan tripod tembaga tersebut menjadi seukuran telapak tangan lagi. Dan langsung digendong oleh David. Melihat David mengatakan ini, Ren Tian langsung sangat gembira. Kekesalan di hatinya hilang seketika. Dan dia berkata dengan penuh semangat. Jangan sembunyikan Tuan Chen. Ada yang ingin saya minta. Tolong beritahu saya. Selama saya bisa membantu. Saya pasti akan. Ketika David mendapatkan Shen Ongding, dia sangat bersemangat. Jadi dia melambaikan tangannya. Ren Tian melirik Sun Si Miao. Lalu mengikuti David dan berkata, Tuan Chen, ku dengar selain keterampilan bela dirimu, keterampilan medismu juga tidak terduga. Kebetulan istri saya sakit dan sembuh. Saya harap Tuan Chen dapat membantu Anda melihatnya. Periksa ke dokter. David tercengang. Dia tidak menyangka Ren Tian begitu murah hati. Dan dia sebenarnya diundang ke dokter. Dan sepertinya Ren Tian dan Sun Si Miao sudah akrab satu sama lain. Mungkinkah Tuan Istana Sun tidak bisa melihat penyakit istri Tuan Ren? David bertanya dengan ragu. Ketika Sun Si Miao mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia berkata, Sejujurnya dari Tuan Chen, Saya sudah melihatnya berkali-kali. Dan saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Istana Master Sun tidak bisa melihatnya. Terlihat bahwa ini memang penyakit yang sulit dan bermacam-macam. Aku akan pergi ke Istana besok untuk diam. David mengangguk setuju. Namun tidak pantas pergi ke rumah orang lain untuk menemui dokter pada malam hari. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Terima kasih banyak. Melihat David setuju. Ren Sian berulang kali mengucapkan terima kasih. Patriark Ren dapat yakin sekarang. Selama Tuan Chen mengambil tindakan, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan Tuan Chen adalah ahli alkimia. Setelah memakan pil obat yang dibuat oleh Tuan Chen, Anda dapat memperkuat tubuh Anda dan mencegah racun. Sun Si Miao memuji David. Dan Ren Sian mengangguk lagi dan lagi. David melirik Sun Si Miao tanpa daya sanjungan ini. Mungkin Ren Sian juga meminta dua pil obat. Bab 753, pagi berikutnya. Ren Sian secara pribadi membawa seseorang untuk menjemput David. Dan Sun Si Miao juga mengikutinya. Tentu saja, dia juga ingin melihat bagaimana David mengobati penyakitnya. Sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari penyakitnya. Keluarga Ren tinggal di pinggiran barat Lingzhu. Seluas lebih dari 10 hektare. Tuan Chen. Itu ada di depan. Tempat ini baru dipindahkan. Tempat di mana saya dulu tinggal terlalu kecil. Ren Sian memimpin David untuk berbicara. Patriark Ren. Kamu terlalu rendah hati. Tempatmu sebelumnya luasnya ribuan meter persegi. Dan masih kecil. Kamu benar-benar punya banyak uang. Sun Si Miao berkata dengan bercanda. Hahaha. Betapa kaya dan kuatnya. Di hadapan ahli bela diri seperti Tuan Chen dan Tuan Istana Sun. Uang adalah hal yang biasa. Ren Sian tertawa. Begitu David masuk ke dalam keluarga Ren. Dia merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah seluruh keluarga Ren diselimuti oleh sesuatu. Meski energi spiritual masyarakat saat ini tipis. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Namun begitu David melangkah masuk ke dalam rumah Ren. Ia menemukan aura tipis yang masih ia rasakan menghilang dalam sekejap. Seolah ia memasuki ruang hampa. Dan ada yang salah dengan Xiaolan. Sebagai tubuh yang menawan secara alami. Xiaolan juga sangat pekat terhadap suasana di sekitarnya. Setelah memasuki pintu, alis Xiaolan juga sedikit berkerut. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? David bertanya pada Xiaolan. Xiaolan mengangguk begitu saya memasuki halaman ini. Saya selalu merasa tercekik. Energi di tubuh saya sepertinya terhalang oleh sesuatu. Dan tidak ada cara untuk mengeluarkan energi dari dantian saya. David mendengarkan. Tersenyum tipis. Dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa keluarga Ren pasti sudah dimasukkan ke dalam formasi. Tetapi David tidak tahu mengapa keluarga Ren dimasukkan ke dalam formasi. Jadi dia harus menemui pasiennya terlebih dahulu. Jika pasien tidak memahami formasi. David tidak mau bertanya tentang formasi. Sekarang. Lebih baik dia melakukan lebih dari satu hal. Tan, Chen. Aku akan membuatkanmu secangkir teh longjing yang enak. Kamu duduk dulu. Setelah memasuki kamar, Ren Sian mempersilahkan David untuk duduk. Lalu pergi membuat teh. Tuan, izinkan saya datang. Seorang pelayan buru-buru berkata pada Ren Sian. Lagi pula, hal-hal seperti membuat teh dan menuangkan air semuanya dilakukan oleh pelayannya. Jangan khawatir. Naik ke atas dan dorong wanita itu ke bawah. Dan katakan bahwa ada tamu. Ren Sian memegang tangannya. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Ren Sian menyeduh sepoci teh longjing. Lalu duduk di sofa dan berkata, Tuan, Chen. Cobalah teh longjing ini. Semuanya teh baru yang enak. Tuan istana Sun. Kamu harus mencobanya juga. Jenis teh baru ini tidak umum. Ren Sian juga menyapa Sun si Miao. David tipis tersenyum. Faktanya, dia tidak tahu bagaimana cara mengukur teh. Dan hampir semua teh memiliki rasa yang sama ketika sampai di mulut. Beberapa orang sedang bersantai sambil minum teh. Patriark Ren, ketika filmmu sedang dibangun, apakah kamu meminta permintaan untuk melihatnya? David mau tidak mau bertanya pada Ren Sian. Aku telah melihatnya. Pemilihan lokasi, konstruksi, termasuk ukuran dan orientasi. Semuanya diarahkan oleh sang master. Harganya lebih dari 5 juta. Saya mendengar bahwa master ini berasal dari pavilion Tian Luo. Itu sangat terkenal. Ren Sian tidak menyembunyikan apapun dari David. Dia mengangguk dan berkata, Pavilion Tian Luo. David sedikit mengernyit. Seolah dia belum pernah mendengarnya. Namun, ketika Xiaolan, yang berada di samping David, mendengar ini, dia tiba-tiba berseru. Orang-orang di pavilion Tian Luo menunjukkan Feng Shui ini. Jadi keluargamu memang punya banyak muka. Apalagi 5 juta. Kalau tidak masalah, saya khawatir orang yang tidak dapat mengundang pavilion Tian Luo sama sekali. Xiaolan, apakah kamu tahu pavilion Tian Luo? Tanya Daud. Tentu saja saya tahu. Pavilion Tian Luo didirikan oleh Nishi Dao. Seorang guru tau terkenal di barat daya kami. Dan dia menggunakan berbagai teknik rahasia Feng Shui, Jiugong Feixing, dan 5 elemen bagua untuk menciptakan serangkaian formasi naga yang menipu. Meskipun itu adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Terjebak dalam formasi juga sulit untuk melarikan diri. Sehingga saat ini pavilion Luo sangat terkenal di kalangan kita. Xiaolan mengikuti David untuk menjelaskan. Bab 754. Oh David mengangguk. Dia tidak mengira Luo Ge menjadi begitu kuat hari ini. Jadi dia bertanya kepada Ren Sian. Saya tidak tahu bagaimana Patriark Ren bisa berhubungan dengan guru Luo Ge hari ini. Lagi pula, tempat ini berjarak ribuan kilometer dari barat daya. Bahkan jika pavilion Tian Luo memiliki pengaruh, itu tidak akan mempengaruhi ribuan mil jauhnya. Putra Bungsu saya mengenalnya. Dia membawa rumah untuk membawanya. Ada apa? Tuan Chen, apakah ada yang salah dengan rumah ini? Ren Sian memandang David dengan aneh. Oh, jangan apa-apa. David tipis tersenyum. Karena putra Bungsu Ren Sian yang memimpin keluarga, David tidak bisa berkata apa-apa. Begitu dia memasuki kompleks keluarga Ren, dia merasa ada yang tidak beres. Saat memasuki vila, David sudah bisa yakin bahwa rumahnya sedang dalam formasi. Dan kemungkinan besar istri Ren Sian sedang sakit, susunan terkait. Saat beberapa orang sedang mencak-mencak, seorang pelayan mendorong seorang wanita parubaya ke bawah. Wanita parubaya itu sedang duduk di kursi roda. Wajahnya sangat kuyuh. Dan bagian dalam celananya kosong, kaki. Tan, Chen, ini istriku. Setelah Ren Sian selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat wanita parubaya itu dan berkata, Suzanne, ini Tuan Chen yang saya katakan tadi malam. Dia pasti akan optimis dengan sakit kepalamu. Halo nyonya Ren, David bangkit dan tersenyum pada istri Ren Sian. Halo, Tuan Chen, istri Ren Sian memandang David. Dan ekspresi wajahnya agak aneh. Mungkin karena David masih terlalu muda. Dan dia tidak mempercayainya. Jaga penyakitmu, Suzanne. Beritahu Tuan Chen tentang situasi Anda dan biarkan Tuan Chen menunjukkannya kepada Anda. Ren Sian memegang tangannya dan membiarkan para pelayan pergi. Dia mendorong istrinya secara pribadi. Dan terlihat keduanya sangat penyanyang. Istrinya kehilangan kakinya dan menjadi cacat. Pria kaya seperti Ren Sian tidak meninggalkan istrinya. Dan dia sangat penyanyang. Memang benar tidak banyak pria yang mementingkan persahabatan. Melihat adegan ini, David pun mengubah pandangannya ke arah Ren Sian. Tidak perlu. Patriark Ren, saya sudah memahami situasi nyonya Zun. David pergelangan tangan. Dipahami, Ren Sian tertegun sejenak. Wajahnya penuh dengan kerusakan. Dia tidak melihat apa-apa. Bahkan denyut nadinya tidak ada. Jadi dia tahu ada apa. Tan, Chen, bagaimana situasiku? Istri Ren Sian hanya melirik David. Dan bahkan mengatakan bahwa dia mengetahui masalahnya. Yang sebagian besar adalah penipu uang. Dia paling tahu masalahnya sendiri. Jadi dia meminta David untuk melihat apakah yang dikatakan David benar. Nyonya, Ren, apakah kamu sering sakit kepala? Dan ketika sakitnya mulai, seluruh tubuhmu akan roboh. David memandang istri Ren Sian dan berkata dengan ringan. Iya, saya sering sakit kepala. Dan setiap kali saya merasakan sakit, saya ingin bunuh diri. Tidak ada obat penghilang rasa sakit yang bisa membantu. Istri Ren Sian mengangguk. Tan, Chen, kondisi Nyonya Ren sangat aneh. Selama sakit kepala mulai muncul, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Dulu saya pakai obat penenang untuk meredakan sakit kepala Bu Ren. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Tapi asal dibiarkan saja akan memakan waktu cukup lama. Sakit kepala, menghilang dengan sendirinya. Saya memeriksa tubuh dan kepala Nyonya Ren. Dan tidak ada masalah sama sekali. Sun Si Miao mengikuti David dengan wajah bingung. David tersenyum ringan Nyonya. Tubuh Ren tidak sakit. Bagaimana kamu bisa begitu buruk? Penyakitnya ada di hatimu. Dalam hatimu, kali ini, Ren Sian dan Sun Si Miao memandang David berbarengan. Ingin mendengar penjelasan David. Ya, penyakit nih. Su ada di hatinya. Alasan mengapa dia sering sakit kepala dan tidak bisa mengendalikannya adalah karena dia tidak bisa tidur di malam hari. Dan sering mengalami mimpi buruk. Dengan sedikit trik. Ini telah menjadi situasi saat ini. David mengangguk sedikit. Bab 755. Susan, Benarkah begitu? Bukankah aku mendengarmu mengatakan bahwa kamu mengalami mimpi buruk di malam hari? Melihat ini, Ren Sian buru-buru bertanya kepada istrinya. Entah kenapa. Mata istri Ren Sian menjadi cerdik. Wajahnya jelek. Dan dia ragu-ragu dan tidak mau menjawab secara langsung. Biasanya itu hanya mimpi buruk di malam hari. Jadi kenapa Enggan mengutarakannya? Apa yang kamu bicarakan? Apakah yang dikatakan Tuan Chen benar? Apa yang salah denganmu? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Melihat istrinya mengelak dan tidak menjawabnya secara langsung. Ren Sian merasa sangat aneh. Wow tiba-tiba istri Ren Sian menangis dan dia menangis dengan sangat sedih. Melihat istrinya menangis. Ren Sian panik. Susan, Kamu, Jangan menangis. Apa yang terjadi? Ren Sian bertanya dengan cemas. Namun saat istri Ren Sian hendak membuka mulutnya, Dia melihat seorang pemuda yang sangat energi dengan setelan jas dan sepatu kulit masuk. Dan di samping pemuda itu ada seorang pemuda seumuran. Ayah, Aku mengundang Ning Yu untuk berdiskusi denganku. Pemuda berjas itu berbicara kepada Ren Sian. Orang ini adalah putra Ren Sian. Ren Sichong. Pemuda di samping Ren Sichong melirik sekilas. Dan akhirnya tatapan matanya pada Xiaolan. Setelah sedikit mengernyit, Dia segera mengalihkan pandangannya. Melihat kehadiran Sun Si Miao. Ren Sichong segera mengangguk ke arah Sun Si Miao dan berkata, Halo, Tuan Istana Sun. Sun Si Miao juga tersenyum pada Ren Sikoni. Si Chong masih sangat energi. Dan mulutnya. Ketika Ren Sichong melihat David, Dia hanya meliriknya dan tidak berbicara. Karena dia tidak mengenal David. Namun saat mata Ren Sichong menyapu Xiaolan, Dia langsung terpesona oleh kecantikan Xiaolan. Penampilan bida dari Xiaolan. Serta wajah pisau dan kapak. Tubuh iblis berkerut. Dan tubuhnya memancarkan pancaran wangi tubuh. Ren Sichong seketika. Terpesona. Menatap Xiaolan dengan penampilan mata. Bahkan jangan berkedip. Uhuk-uhuk. Melihat anak memandang Xiaolan dengan tidak masuk akal. Ren Sianzong terbatuk dua kali. Meskipun Ren Sian tidak tahu apa hubungan antara Xiaolan dan David. Tetapi putranya sangat tidak masuk akal. Jika dia membuat kesal David. Kerugiannya tidak sebanding. Mendengar batuk Ren Sian. Ren Sichong kembali sadar dan buru-buru bertanya pada Ren Sian. Ayah, siapa cantik ini? Sichong. Ini Tuan Chen yang saya bawa untuk membahas ibumu. Ren Sianzong tidak memperkenalkan Xiaolan terlebih dahulu. Tetapi menunjuk pada perkenalan David. Dan kemudian melanjutkan gadis ini adalah teman Tuan Chen dan datang kesini bersama-sama. Ren Sian memperkenalkan seperti ini untuk membuat Ren Sichong sedikit menahan diri. Ren Sian tahu bahwa putranya adalah seorang bejat. Tetapi dia juga harus memisahkan diri. Ren Sichong hanya menatap David dengan dingin. Tetap tidak berbicara. Melainkan berjalan langsung ke arah ibunya. Sambil berjongkok dan berkata, Bu, apakah ibu sudah merasa lebih baik? Ibu Ren Sichong mengangguk penuh semangat sudah lebih baik. Dan sakit kepalanya sudah tidak terlalu serius lagi. Tapi, jangan khawatir. Aku membawa Ning Yu. Dia pasti akan menyembuhkan sakit kepalamu. Ren Sichong menunjuk pemuda di depannya dan berkata, Tuan Ning, sungguh merepotkan bagimu untuk lari. Ibu Ren Sichong tersenyum pada Ning Yu. Bibi, jangan berkata begitu. Aku dan Sichong adalah teman sekelas. Memanggil saja namaku kata Ning Yu dengan sangat sopan. Melihat Ning Yu ini, mata David sedikit bertanya. Lalu dia bertanya pada Ren Sian, Ini teman sekelas putramu. Ya, vila saya juga dipilih oleh Ning Yu untuk membantu Anda melihatnya. Sekarang dia belajar di paviliun Tianluo. Ren Sian mengangguk dan berkata, Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.